Nama barang guys, yuk! Nama barang ini petunjuknya ada di 3 karakter pertama Berarti yang ini, triple 1 Terus, apa lagi parameternya? Parameternya mungkin kita coba intip di tabel acuan Nah, tabel acuan ini ternyata ada kolom nama barang Apa ini? Ini tabel apa? Vertikal atau horizontal? Vertikal, jadi rumus apa ini kalau misalnya vertical? Vlookup ya Nah, berarti ada 2 rumus yang sudah kita koneksikan tadi kan? Ada Vlookup, ada left ya, string Vlookup left Kita coba dulu guys ya, sama dengan Vlookup left Tambah value Kenapa pakai Vlookup? Karena tabelnya vertikal, 1 Kenapa pakai left? Karena kodenya di kiri yang mau kita ambil, betul, 2 Tapi kenapa ada value? Kenapa pakai value? Karena kita mengambil kode yang ada di sini Itu kan dia nilainya, nggak bernilai gitu kan, bentuknya text Meskipun dia angka Ini kan angka kan, satu, satu, satu Tapi karena dia masuk di dalam deretan kode Maka sudah tidak lagi disebut sebagai angka Namun dia berupa text Supaya nanti dia tetap terbaca sebagai value Atau bernilai angka Maka kita harus tambahkan value di sini Oke? Oke Lanjut Karena yang ketiga rumus aktif ini adalah left Maka kita harus menggunakan dulu rumus left-nya Berikutnya ini ada petunjuk text ya Text itu berarti kita mengklik seluruh kode acuan kita Lalu kita tentukan num charge-nya Ada berapa karakter yang mau kita ambil di dalam kode transaksi ini Ada berapa guys kodenya? Coba intip di sini lagi Tadi kita pengen ngambil nama barang kan Nama barang ini dia ada di tiga karakter pertama Nah berarti kalau tiga karakter pertama Kita masukkan num charge-nya berapa? Tiga, betul Tiga, karena kan kita pengen ngambil triple satu Iya kan? Makanya tiga karakter kan? Triple satu itu tiga angka Berarti tiga Kita balas kurung dulu Lalu nanti kita sambung dengan Ticom Tabel bantu Oke berarti saya ke tabel acuan Nah ini Tabel bantunya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Atas Cara bloknya apakah kita blok semuanya? Atau cukup isinya saja? Isinya saja? Oke baik Berarti betul begini ya Kunci Tekan F4 Oke Ticom 2 Karena kolom ke 2 Iya gak sih? Karena kita pengen ngambil kolom nama barang Tinggal hitung aja Nama barang ini ada pada kolom ke berapa? Ini kolom pertama Ini kolom ke 2 Gitu ya? Yes Ticom 0 Jadi 0 ini digunakan untuk pengganti false ya Kalian mau pakai false juga boleh Oke Kok gini munculnya guys? Nah coba Berarti ada argumen yang salah nih Coba kita perbaiki dulu Tukur kurang 1 kali setelah left Oh disini? Begini Kita perbaiki dulu guys Tes dulu ya Belum tentu juga benar nih Kita cek dulu kebenarnya di tabel bantu guys Ini dia kodenya Triple 1 Nama barangnya manajemen strategi Cek Triple 1 Manajemen strategi betul 1 12 Akuntansi keuangan Betul Terus 3 12 Rama Sinta Betul 2 1 1 Gadget News 2 1 1 Betul Terus Apa lagi yang belum? Nah ini 2 1 2 Basin Sakses Betul guys 3 1 1 Wanita Indonesia Mana? 3 1 Yeay Lanjut lagi Kita ke Harga Per unit Disini tidak ada ketentuan apapun Yang menyebutkan Harus pakai rumus apa dan rumus apa Murni Analisa kita sendiri Berdasarkan kode aja Jadi kalau kita ngeliat Harga per unit disini Coba kita Ngintip di tabel acuan dulu Ada tabelnya guys Tabel barang disini Ada harga unit Oke Kayaknya sama deh ya Vlookup juga Cuman Nanti untuk penonton harganya Itu ngambil kode apa gitu Kok pas rumus tadi pak? Oke boleh Ya Terus Sudah saya kopas ini guys Apalagi berikutnya 2 diganti 3 Oke Berarti yang ini doang nih Di ujung Kita ganti Menjadi kolom ketiga Oke Itu doang guys Oke Kalau begitu saya enter Kemudian kita coba cek Jawabannya Nama barang Manajemen strategi Harganya 100 ribu Ah betul Akuntansi keuangan 125 ribu Betul Rama Sinta 45 ribu Betul Gadget News 5 ribu Betul Basini Basini Sakses 6 ribu Betul Wanita Indonesia 40 ribu Mana ini Yeay Oke jumlah jual ini Gak ada juga disebutkan guys ya Disini ketentuan Tidak ada Disini kayaknya ada 3 karakter terakhir deh Menentukan banyaknya Jual buku yang terjual Nah kayaknya ini deh Berarti yang ini kan 035 yang mau kita ambil Value right Sama dengan Value Right Baik Saya klik kode yang ini Berarti saya harus tambahkan satu tutup kurung dulu ya Supaya bisa enter gini Ayo Kita pengen memunculkan kolom tipe jual buku yang diisi dengan ketentuan jika kelompok barang adalah buku bacaan Dan jumlah jualnya sebanyak 20 ke atas Berarti ada dua nih Ada dua logikal kan yang kita pakai Kalau ada dua kondisi yang kita gunakan sekaligus yang menjadi syarat wajibnya maka kita harus pakai rumus apa Kita coba dulu ya guys If and Terus yang menjadi logikal satu dan logikal duanya mana Tadi ada disebutkan disitu ya Kelompok barangnya buku bacaan dan jumlah jualnya sebanyak 20 ke atas Berarti ini kan kelompok barang sama jumlah jual Berarti ada dua kolom yang kita pakai Kolom barang sama kolom jumlah jual Yang mana dulu yang kita klik Kolom kelompok barang Oke saya klik ya Kolom kelompok barang Nih sudah Sama dengan petik buku bacaan Begini ya Tikom Oke tikom sudah Jumlah jual Berarti saya klik ini Eh ketimpa nih guys Kalau ketimpa kita harus panggil manual nih Kolom G baris ke 7 Berarti G7 ya G7 Oke Tau kan maksudnya ya Ini karena Sel yang mau kita klik ketimpa sama rumus Sehingga tidak memungkinkan kita untuk mengkliknya Kita bisa panggil manual Pakai sel namenya Yaitu kolom G baris ke 7 ya Lebih dari 20 Lebih dari berarti Begini ya Tanda lebih besar 20 Tukur Tikom Petik Grosir Nah jadi kalau saya baca Jika Kelompok barangnya adalah buku bacaan Dan Jumlah jualnya lebih besar 20 Maka Grosir gitu ya Sesuai dengan ketentuan yang pertama Oke Nah lanjut ke ketentuan kedua Kelompok barangnya tabloid Dan jumlah jualnya sebanyak 50 ke atas Maka tipenya grosir Kopas if and lagi Oke berarti kita kopas yang tadi kan Ini Kita kopas aja If nya sampai ke ujung Kemudian disini sebelum kita Sambung Tambahkan dulu Tanda titik koma ya Untuk menyambung ke rumus berikutnya Baru kita control V Atau paste rumusnya Yang diganti adalah apa ini Buku bacaan ya Ganti ke Tabloid Iya gak sih Ganti tabloid Oke boleh Kita ganti tabloid Terus Untuk jumlah jualnya berapa tadi Jumlah jualnya 50 ke atas Kalau 50 ke atas Simbol logikanya apa Ayo Berarti Tinggal ganti ini ya Yang ketiga Majalah dan jumlah jual Sebanyak 45 ke atas Maka tipenya grosir Sama mungkin ya Kita kopas rumus lagi Yang tadi Saya paste lagi disini Nah tinggal kita ganti aja Buku bacaannya tadi Kita ganti ke Majalah Dan jumlah jualnya Tadi apa Sebanyak 45 ke atas Lebih besar 45 Oke Grosir juga Betul Terakhir Selain itu Tipenya eceran Tikom Petik Eceran Tukur Boleh Sebenarnya kalau Mau di enter langsung Bisa juga sih Bakal otomatis kok dia Menyesuaikan balas kurungnya Gitu ya Cara bayar guys Ayo Lanjut lagi Fokus Cara bayar itu Satu karakter ke delapan Berarti yang ini Yang L L dengan H ya Kita pengen ngambil Kode L dengan H Yang ada di tengah ini Untuk Cara bayar Gitu L itu lunas ya Oh berarti H itu hutang Tau saya Rumusnya pakai rumus apa Switch Mid Kita ngambil teksnya dulu Berarti Teks yang tengah ya Kita klik Terus Titik koma Hitungan keberapa tuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh De Lapan Hitungan ke delapan Eh salah Delapan Berapa karakter Satu Udah Tikom lagi Tikom Petik L Oke Sudah Tikom Petik Lunas 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 Oke Tikom Petik H H H Tikom Udah Gini aja ya Oke Ini sudah ya guys ya Nah Oke Jawabannya sudah muncul Disini Kita lanjut ke total guys Disini total apa Rumusnya Kalau kita ngeliat dari sini sih Ada harga ya Berarti kan nominal gitu kan Ada harga per unit Terus Jumlah jualnya berapa Kayaknya ini kali ini deh Bener gak sih Sama dengan ya Harga per unit Dikali Jumlah jual Oke Enter Nanti dia akan muncul disini ya Totalnya Betul Discount Guys Discount gimana nih Ada tabel acuan disini kayaknya Ini ada tabel acuan kita Tabel barang namanya Nah ini nanti ada Kategori discountnya Untuk grossir sekian Untuk eceran sekian Oke Patokannya nanti ada di mana nih Coba kita lihat Oh betul Patokannya nanti itu ada di Kode barangnya Jadi kita pengen ngambil Kode barang Ya Berdasarkan kode barang itu Nanti grossirnya berapa persen Kemudian ecerannya berapa persen X Look up Berikutnya apa lagi Oh ini Tipe jualnya Tipe jual Oke saya Oke saya klik ya Terus Ticom Tabel bantu Oke saya ke sebelah Yang mana yang di blok Tulisan grossir dan eceran Kunci Lalu Ticom X look up lagi Saya klik ya Kolom nama barang Oke ini saya enter ke bawah dulu ya Kolom nama barang Oh ini Selnya ya Saya klik ya Oke Sudah Ticom Ticom Oke saya Ticom Lalu lalu tabel acuan yang nama barang Tabel acuan berarti kita ke sebelah lagi ya Ini Ya Oke sudah saya kunci Ticom Blok yang mana Kak Yang isian dari grossir dan eceran Pak Oh ini Oke Ya Sudah Saya kunci ya Oke Ticom If not found nya diabaikan Berarti kita tambahkan titik koma lagi satu kali ya Oke Tambahkan lagi satu kali baru Minus satu Exact match Oke Iya Lalu sudah 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 Ini muncul jawabannya Coba kita cek dulu kebenarannya guys ya Ini Dia 30% Ketika dia Kode barangnya itu Grossir ya Yang ini Yang ini apa Grossir 30% Betul ya Kemudian Eceran 312 Eceran 8% Oke 312 Eceran 8% Betul Ini ya Acuannya Oke 312 Eceran 8% Betul Kemudian apa lagi Satu lagi deh Kita ambil 311 Grossir Ini Itu jawabannya 20% 311 Grossir Jawabannya 20% Betul Ini kelihatannya Agak panjang Karena kita Manual ngeblok Tabel bantu Kesebelah Saya sih Nyarankan Buat Lebih rapinya Rumus Kita kasih Nama dulu deh Define name dulu Sebelah gitu Tabel acuannya Biar nanti Ketika kita mengerjakan Nggak bolak-balik Rumus Tanda Apa Catatannya adalah Kalian harus tahu Letaknya dulu gitu Supaya ketika nanti Memanggil Apa Sel namenya Atau workbooknya Dipanggil itu Kalian tahu gitu kan Dan lebih rapi juga Kelihatan rumusnya Contohnya Seperti tabel acuan Di atas ini Ya Ini tabel acuan di atas kan Dia E4 Sampai F4 Berarti yang mana tuh E4 Sampai F4 Kan cuma ini doang kan Nah ini Ini kita bisa kasih nama dulu Nih Block Kita define name Alternatif aja ini guys ya Nggak wajib Tapi kalau kalian mau pakai ini Juga boleh Ini mungkin kita pakai Kode apa Yang singkat-singkat Misalnya GR aja GR Oke Nah disini nanti dalam rumusnya Saya ganti satu-satu ya Ini tabel acuan Kita bisa hapus Kita langsung Ganti dengan GR Aja GR Nah itu ada muncul GR Enter Dia masih kebaca kok Gitu kan Nah kemudian disini Tabel soalnya Itu disitu ya Ini benar-benar Nggak apa-apa Kita bisa klik aja disitu Ini kita bisa ulangi Kita klik saja disini Tabelnya Apa Sel acuannya disini E7 Terus tabel acuannya Tadi apa itu C5 Sampai C10 C5 Sampai C10 Coba kita lihat C5 Sampai C10 Tadi yang mana Ini ya kan Satu kolom ini doang kan Nah ini kita bisa kasih nama juga Biar nanti kita pakai Workbook aja gitu Misalnya NB Atau nama barang NB nama barang Misal Nah kita kembali kesini Kita tinggal Perbaharui aja Tadi tabel bantunya Menjadi Eh bukan tabel bantu sih Kolom Apa Kolom acuannya Itu kan Menjadi NB Nah ini Kalau di enter kan juga sama kan Nggak ada merubah ininya Terus Apa lagi E5 Sampai F10 E5 Sampai F10 Nah ini E5 sampai F10 kan yang ini Ya kan Nah ini bisa kita kasih nama juga Misalnya Kita kasih nama Dis Oke Dis Diskan Ini kan singkatan Lalu disini kita boleh ganti Tabel acuannya Menjadi Apa Dis Nah itu muncul dis ya Di bawah workbooknya Kita boleh Enter Nanti hasilnya bakal sama kok Nggak ada perubahan Cuman nanti Enaknya kita ngeliatnya tuh Singkat kan Rumusnya nggak panjang Kayak tadi Kolom bayar Ini nggak ada ketentuan juga Jadi kita diminta Menampilkan Pembayarannya Dari keterangan Total dan Diskaun Ada nilai totalnya Sekian Diskaunnya sekian Jadi berapa yang harus kita bayar Setelah dipotong diskaun Total dikali 1 Kurang diskaun Gini Sebentar Ini kan 1 100% ya Dikurangi Diskaunnya kan 30% Nanti hasil Dari dalam kurung tadi 100% Dikurangi 30% Nanti dalam kurungnya itu Menghasilkan 70% Berarti Disini seharusnya Kalau kita mau cek ya Berarti Ketentuannya menjadi begini kan Total diskon Dikali 70% kan Untuk jawaban yang disini Coba kita tes Oh iya ya Sama Jadi jawabannya begini ya Yuk lanjut lagi guys Ini jumlah seluruhnya Rumusnya apa Sama dengan Sum ya Oke Dari bayar Oke Terus total bayar tertingginya Max Oke Cepet ya Hebat Terendahnya Min Wih Keren Rata-rata apa guys Average Wih Mantap Udah Di luar kepala Semua ini guys Mantap ya